Hai jumpa lagi hari ini kita akan membedakan jenis klip yaris dan pusko lah nah ini ada pusko ada klip yaris kita ambil yang di sebelah sinilah nah ini ada kita punya pusko ada dua nah ini kita buka kita angkat Hai pusko ini ini ada corong kular masuknya kemudian dalam gitu ya dia sangat kecil sama kuning lah kalau kita lihat ini telurnya sudah banyak kemudian ada madunya nah ini susunan telurnya juga eh mirip mirip tapi lebih kecil nah ini madunya sudah sudah mengadalah ini memang sangat-sangat kecil ukurannya dibanding seluruh kelulut yang ada kita lihat yang jenis klip yaris nah ciri utama klip yaris ini tidak ada di depannya nih corong-corongnya telurnya lebih besar Hai ini juga samalah nah kuning atau kuningnya di daerah badannya telurnya cuma ukurannya lebih besar Hai kantong madunya juga lebih besar nanti kantong madunya besar telur-telurnya juga lebih besar daripada yang pusko ukuran lebih besar Hai ini yang membedakan yang utama ukuran lebahnya lebih besar nah kalau kita lihat di depannya tidak ada corong-corong seperti pusko lah kalau ini pusko ada corongnya panjang nah itu perbedaan dan kesamaan daripada jenis kelulut pusko dan lebih aris oke terima kasih Sampai jumpa.